Benar tidaknya jika Ali Murtowo itu komunis, dia bukanlah satu-satunya orang, bahkan jenderal yang dituduh komunis atau PKI Lieutenant General Sudarmono yang pernah menjadi wakil presiden Indonesia era Soeharto juga kena tuduhan semacam itu Ini terjadi sebelum Sudarmono diangkat sebagai wakil presiden Mereka yang menolak Sudarmono menjadi wakil presiden menuduh bahwa Sudarmono pernah terlibat PKI Akan tetapi tuduhan tersebut tak pernah terbukti Sudarmono memang pernah menjadi anggota organisasi pemuda yang berhubungan dengan PKI semasa peristiwa Madiun 1948 Ia sebagai anggota PESINDO atau Pemuda Sosialis Indonesia merupakan organisasi masa pemuda yang terlibat dalam peristiwa pemerantakan PKI Madiun 1948 Pendek kata Sudarmono dituduh PKI Melalui kesaksian orang-orang militer ketika presiden tahun 1948, kelompok yang ingin menjatuhkan Sudarmono menyebarkan tuduhan itu Tentang Sudarmono sendiri, dia termasuk orang yang berjasa dalam pembubaran PKI pada tahun 1966 Bersama staffnya, Letnan Murdiono, kolonel Sudarmono adalah orang yang berpikir keras untuk mencari landasan hukum bagi pembubaran PKI Sudarmono dan Murdiono lalu menjadi jenderal yang dekat dengan Soeharto Karir dan pangkat mereka juga terus melesat Walau bukan dikenal sebagai jago tempur, nyatanya terbukti atau tidak soal keterkaitan Sudarmono dengan PKI, dia diangkat juga menjadi wakil presiden